Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Buten, miringnya koramil Siap, bangga, mohon, mohon, mohon Gimana Pak Haji? Sehat, Alhamdulillah Jumpa Pak Haji Pak Haji, boleh minta foto nggak Pak Haji? Ayo dong Pak Haji, sehat Pak Haji ya Lohan, Pak Haji, sehat Pak Haji Lohan bisa Yuk Masih ya Lohan minta foto Iya Oh iya Pak Haji, ya Perяли di sini ya Danepnya Padaannya masih bila ini Lewat sana, Pak Lewat sana, sampai Sampai kira-kira Duteng 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 Ya hari ini saya di Lembang Lembang ya Bu ya? Ya Pak Ya Lembang Pak Prabowo Berkunjung ke Koramil Dan bertemu dengan warga yang ada di sini Serta Pak Haji Udin Pak Haji Udin Pak Haji Udin Manga Manga Pak Haji Udin Kedulah Manga Kak Haji Udin Pak Haji Udin Kasih Udin Kedulah Pematas Kedi Kedulah Kedulah KONCAN! KONCAN! Siap! Kau KONCAN tidak? Siap! Siap! Orang lembang? Siap! Kau sudah tidak main golf lagi? Kau sudah berudara ya, kembali di sini. KONCAN! Sampai jumpa! KONCAN! Biar yang sangat kelihatan juga. Terima kasih. 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 sama ini mantan suami jadi berhenti padahal waktu itu kalau tidak sudah berhenti masih kerja ya tidak akan terlalu repot seperti sekarang ya ini penting pelajaran banyak perempuan yang kerja kemudian dia berikah setelah menikah dia berhenti setelah berhenti gagal rumah kandai setelah itu dia kehilangan pekerjaan utamanya susah hidup jadi gimana ya ya kalau kira-kira tidak ada jaminan kerja terus aja daripada berhenti kemudian nanti pisah dari kerja lebih repot ini pengalaman banyak perempuan loh bukan yang satu kalau gitu mah garis perjalanan jauh lebih baik daripada tehiani dari sisi profesi ya berarti cuman kalau tehiani mah kan dua kali disakitin kalau tehiani mah tidak bisa disakitin kan sama pak saya dua kali gagal yang pertama sama siapa nih kan sama orang Cikampek sebelum punya kasus sebelum sama yang ini kalau itu masalahnya apa kalau itu mah masalahnya orang tua ya setuju bukan emang emang gak ada yang salah sih maksudnya akunya tadinya pengen ke-ke pengen kontrak suami pengen sama orang tuanya terus oh jadi perbedaan tarik menarik yang satu pengen mandiri dikontrakkan yang satu pengen sama orang tuanya akhirnya akhirnya kan orang tuanya masih pilihan mau milih istri apa milih orang tua akhirnya suami milih orang tua walah kenapa tehnya gak tinggal sama orang tuanya atau ikut sama suami soalnya terlalu banyak ikut campur pak saya pengennya mandiri gitu memang yang bener itu yang bener laki-laki itu jangan tinggal di rumah orang tuanya atau rimah mertua yang bener itu ngontrak karena disitu manusia akan jauh lebih mandiri yang bener itu sih sebenarnya tapi gimana dia pilihnya itu itu disitu gak punya anak punya cewek satu yang tujuh tahun itu bukan dua belas tahun saya tinggalin dari bayi di? di Cikampek berarti sama mertua? suka ketemu? suka kemarin abis ketemu kan waktu dari bayi gak boleh dibawa yaudah aku tinggalin karena dia ikut sama orang tuanya ya sudah kamu pergi bisa? karena anak satu-satunya terus cucu pertama sayang banget lah jadi diambil sama mertua artinya dari sisi material dia jauh lebih baik tapi gak apa kalau apa-apa suka minta ke aku setelah tau suami mantan suami di dalam baru sekarang agak pernah minta awalnya mah naeng sih dedek pengen ya kan kalau cucu kesayangan ya semuanya ditumpahin dong minta juga? minta waktu bayi mah gak boleh diakuin tapi sekarang mah udah boleh ketemu udah boleh ketemu udah 12 tahun sekolahnya SMP? SD naik kelas 5 kelas 5 biaya sekolah dari mana? dari neneknya neneknya nah kalau yang ini 7 tahun biaya sekolahnya dari teteh dan jangan sedih sekarang pengguna si goreng mateng aja jadi gak jadi bahwa karena sekarang haji masturnya gak ada haji masturnya gak ada sekarang mah aku tumpah dari masih 4 tahun yang lalu waktu suami di Suba sering banget mimpiin bapak maksudnya teteh siapa yang mimpiin? aku lho pengen curhat waktu masih sama suami? ee maksudnya pengen masih suami masih di LP Suba iya dari dulu kan maksudnya pengen nyari solusi gimana nih maksudnya teteh kalau misalkan aku gugat cerai salah gak gitu omong nanyain itu teteh mau konsultasi di gugat cerai saya juga saya juga digugat teteh iya kan waktu dulu waktu bapak sering ke Purna Warman aku suka liat bapak di Pasarbo mau nyapa salaman malu gitu terus waktu ke KFC kan sempet bapak ya akunya gak ada pas nganongkrol terus ketemu lagi itu dimana sering banget sih liat bapak pasti giant pas sama Pak Haji Mumu sama Tede LV oh oh pernah disitu iya aku kan maksudnya kalau youtube malem gak bisa tidur ngeliatin bapak terus jadi suka ke mimpi ke bapak mimpi mau konsultasi aku gugat cerai suamiku karena suamiku bermasalah terus aku boleh enggak? aku juga yang tidak ada masalah di gugat iya enggak apa-apa ya bener dulu kasih gula enggak? enggak ini aja kasih gula enggak? sudah matang belum? sudah matang belum nasi gorengnya? langsung di cek dulu langsung dibungkus ya ini anaknya nunggu di rumah tuh dia mah cuma dapat 20 ribu ya weh cek dulu sekarang ngucur rata Pak? enggak ngucur rata Pak enggak ngucur rata Pak ngucur rata Pak sekarang tapi suaminya suka ngasih pesan enggak? suka sih nelfon ke anak sih bukan ke saya hubungan dengan suami dengan anak masih banyak cuma dia berarti harus menjalani 5 tahun lagi? iya berarti anaknya nanti usianya sudah 12 tahun ketemu dia kalau itu nanti ya kemarin dapat berapa? kemarin dapat 2 Pak 40 ribu? 16 ribu kan ongkosnya 8 ribu oh sehari kemarin 16 ribu kecil banget ya makanya suka offline kalau offline tuh punya langganan yang punya ngujur sekali nyuruh 15 ribu yang offline langganannya ngambil makanan juga? beli makan beli makan 15 ribu kemarin dapat offline nya berapa? kemarin tuh 3 kali 45 ribu wah lumayan jadi banyakan dari offline dong? iya Pak karena sudah banyak pelanggan yang percaya udah itu emansipasi wanita di Indonesia nih sebenernya bukan karena emansipasi ya tetapi memang karena kebutuhan gak ada pilihan gak ada pilihan pilihan yang terbaik adalah mojek makin sini penumpangnya makin sedikit hari ini apas banget dipanggil sama Haji Master suruh bawa bolu Haji Masternya ngilang gak ada padahal mimpi sudah berapa tahun pengen ketemu Pak Deddy udah hampir 2 tahun kebelakang kemarin juga suka ketemu Pak Haji Mumu oh suka ketemu Pak Haji Mumu sering waktu bulan puasa kan oh Haji Mumu suka ketemu segala sih iya temen tiktokan temen di tiktokan wah si Haji kok temenan di tiktok sama Haji Mumu sekarang masih? masih tapi tiktoknya masih belum gede ya apanya? yang teteh? belum Pak yang akun pertama udah 100 ribu ke bender di blog sama siapa? sama tiktok kenapa? ya itu anak gak pake baju lewat lah gak boleh iya jadi pelanggaran oh pelanggaran depender gak nyala lagi? enggak jadi bikin baru lagi teh Yanni yang sudah gede? iya 500 ribu polos wah sekarang? wah kan nanti mudah-mudahan ketemu Bapak nah terus apa kaitannya ketemu saya dengan? kan viral man viral eh tolong di viralin dong ini Gojek cantik orang kemarin teh Yanni masuk Pak Deddy juga pada ngowa teh Yanni sama Pak Deddy teh Yanni sama Pak Deddy rame aduh kamu mau panggil ya iya ha kamu jujur cantik gak? cantik pak lebih muda kan? iya pak ini belum dandan loh dandan berbeda lagi ceritanya lihat tuh mukanya pajanya merah tuh panas aduh panas di sini dingin jadi panas dingin ini kalau ngomong cerita tentang bagaimana beratnya hidup sebagai seorang wanita yang berat tuh yang kayak gini hai hai yooo yooo duit harus dicari kalau gak nyari duit gak dapat duit jumlahnya kecil 8 ribu sepuluh ribu ya kan dia double yang urus anak ya harus ngojek dia juga berharap dong kalau ada laki-laki yang bertanggung jawab Jadi suaminya Gak akan gugat-gugat Ya kan Teh? Jadi kalau ngomong penderitaan Dan merasa paling menderita Coba tengok tuh Warga kita Ya kan? Duh Yang suka bikin drama penderitaan Ini rakyat kita yang menderita Ini contoh perempuan-perempuan Yang kuat menghadapi Beratnya itu Kenapa gugat? Ya tadinya Supaya Dia mikir gitu Pak Maksudnya masa mau diiniin uang haram terus Suruh kerja Kerja yang normal Emang tadinya gak pernah kerja? Ya justru awal ketemu tuh Aku gak tau dia kerjaan kayak gitu Ngomongnya mah Di POJ Mata-mata Soalnya kan mobilnya gunta ganti terus Ternyata rental Setelah menikah Jadi awalnya Awalnya dia kerja di POJ Iya Kok kerja di POJ Kerjanya mata-mata sih? Mata-mata perairan katanya Maksudnya mata-mata perairan? Gak tau kerjaan ganti Pake mobil gunta ganti Dikira mobilnya banyak? Enggak Dia bilangnya kan Kalau mata-mata Biar gak ketahuan orang Oh mobilnya harus gunta-mata Ternyata rentang Iya Ternyata emang kerjaan Tapi waktu itu Suka ngasih duitnya banyak? Biasa aja sih pak Maksudnya gak terlalu banyak ini Paling tingginya berapa perasaan dia? Ya ratusan Masih normal lah Enggak Jutaan Atau kurirnya juga narkobanya kecil ya? Jumlahnya mungkin Kalau setahu saya sih Makanya hukumannya berat itu Gede gitu Kalau gede Untungnya gede dong Kurang tau kan Gak pernah terbuka Setahu saya mah Yang penting dia Bisa pake gitu Karena dia itu gede Itu karena lebih banyak Dipakole dia Sehingga yang dijual itu Digunakan untuk bayar Yang punya dia pake Udah matang Tinggal pulang Ya Ini paketnya Buat ulang tahun Ya udah tete Ini bekal Ambil Buat bayar kontrak Terima kasih pak ya Allah Semoga di ganti sama yang lebih bapak Minima bisa istirahat beberapa hari Ajak anaknya main Kasih perhatian yang cukup Ya kan? Iya untuk gue Kan setiap hari tinggalin Laki-laki nanya Iya laki-laki Bisa beberapa hari Gak ngojik dulu Ajak anaknya main Kasih perhatian yang full Ya Semangat Kaum perempuan hebat Eh selesai Jalan Bapak lo makasih Iya Makasih Semangat Eh selesai ya Olin Bapak lo makasih Terima kasih telah menonton!